Xiaomi melaporkan pencapaian perusahaan dalam hak milik intelektual dan kemampuan inovasi teknologinya. Saat ini, Xiaomi telah memasuki 12 bidang riset dan pengembangan yang mencakup teknologi komunikasi selular berbasis 5G, Big Data, Cloud Computing, dan Artificial Intelligence yang terbagi menjadi 98 sub-segmen. Xiaomi mencatatkan sejumlah pencapaian substansial di bidang hak milik intelektual hingga 30 September 2021 dengan berada di peringkat ke-13 dunia dalam hal kepemilikan patent self-declare terkait 5G. Sedangkan, hingga 30 September 2022, Xiaomi telah mencatatkan lebih dari 29.000 patent secara global yang terdaftar di 60 negara dan wilayah. Pencapaian itu membuktikan komitmen Xiaomi menciptakan kekayaan intelektual di dunia. Microsoft akan menghentikan dukungan browser Microsoft Edge untuk sistem operasi Windows 7 dan 8. Keputusan ini diumumkan oleh perusahaan melalui situs blog resmi Windows. Menurut pengumuman perusahaan, Microsoft Edge akan disetop dukungannya untuk Windows 7 dan 8 pada pertengahan Januari 2023. Artinya, umur Microsoft Edge di kedua sistem operasi itu hanya tersisa sekitar sebulan lagi. Selain Microsoft Edge berbasis Chromium, perusahaan juga menanggalkan dukungan Edge WebView 2, yaitu mesin render Edge untuk menyematkan halaman web pada aplikasi non-Edge. Penghentian dukungan Microsoft Edge ini menyusul berakhirnya dukungan pembaruan keamanan atau disebut Extended Security Update untuk Windows 7 dan Windows 8 atau 8.1. CEO Tesla Elon Musk kembali menjual saham miliknya dengan jumlah yang lebih besar dari penjualan terakhir. Menurut laporan, Musk menjual 22 juta lembar sahamnya di Tesla yang bernilai sekitar 3,6 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 56,2 triliun rupiah. Menurut dokumen pengajuan ke Komisi Sekuritas dan Bursa atau SEC Amerika Serikat, transaksi penjualannya dilakukan Musk pada awal pekan ini. Namun, belum diketahui apa alasan Musk kembali menjual sahamnya di Tesla. Menurut perusahaan riset keuangan Refinitif, Musk masih menjadi pemegang saham terbesar Tesla meskipun ia menjual lagi sahamnya. Persentase total saham Musk di Tesla kini berkisar 13,4 persen. Padahal total penjualan saham Tesla oleh Musk selama setahun terakhir sudah nyaris 40 miliar dolar Amerika Serikat.